Para pembentasi seputar Bandung Raya Malam pemisah sebuah rumah permanen di Jalan Pajajaran Kota Bandung, Ludes, Dilahap, Si Jago Merah pada selasa malam dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian materi pemisah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, penyebab pembakaran yang pasti pun belum diketahui secara pasti. Sebuah rumah permanen milik Cepi, Ludes, Dilahap, Si Jago Merah di Jalan Pajajaran Kota Bandung selasa malam. Kencang yang angin di lokasi kejadian dan banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat menghanguskan seluruh isi bagian rumah. Beruntung api tidak merembet ke rumah warga lainnya setelah petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Kebakaran yang terjadi tidak jauh dari jalan raya ini menjadi perhatian warga dan pengendara yang melintas. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun untuk sementara kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Menurut pemilik rumah, Cepi, saat kebakaran rumah dalam keadaan kosong. Dirinya mengetahui rumah terbakar setelah diberitahu oleh istrinya. Kita tadi sudah mati, kebakaran itu aja, awalnya nggak tahu. Itu aja yang terbakaran apa sih Bu? Lahan-lahan kosong. Lahan kosong, rumah apa gimana? Langkai-langkai. Itu milik siapa Bu? Pacecep. Pacecep. Ibu tahu nggak awal dari kebakaran itu gimana Bu? Nggak tahu, tahu-tahu udah kebakaran kayak gitu. Itu dulunya bekas rumah, cuma kosong. Apa ini? Pas kejadian itu tidak ada hidupasi? Tidak ada, ini juga baru pulang saya dari kompo. Bapak tahu ada kebakaran dari siapa Bu? Ini dari istri saya, saya telepon ke saya.